Hai Mbak, apa kabar? Thank you so much, thank you so much mau bergabung di perspektif bersama dengan saya. Aku yang seneng banget, it's an honor dan akhirnya bisa ketemu langsung. Oh ya ampun, thank you banget Mbak. Mbak sekarang berapa banyak waktu di Jakarta? Tumen lagi? Tumen banget yang ada di Jakarta. Di Singapura sekarang banyak ya kan? Ya, sekarang lebih banyak di Singapura karena kan memang di sana dampingin Shakira. Tapi kebetulan ke sini, every now and then tetap harus ke sini karena kerjaan. Kerjaan, kaya kira dalam 30 hari berapa lama ada di Jakarta kira dalam hitungan hari? Seminggu sekali mungkin ke sini. Seminggu sekali ke Jakarta, berarti 4 hari dalam sebulan. Ya, jadi 4 hari, 6 hari dalam sebulan. Pokoknya istilahnya itu kalau perbandingan 80% nya di Singapura. 80% di Singapura? Kita ngopi-ngopi yuk. Boleh dong, yuk. Syirah, kita mau kemana? Namanya Syakira Aurum. Selain cantik, aktif dan cerdas, ia juga ramah dan baik hati. Tak ayal putri sematawayang Denada dengan Jerry Aurum ini, mampu mengambil hati semua orang yang mengenalnya. Namun sayang, sejak 6 bulan yang lalu, Syakira yang selalu sehat dan bugar ini tiba-tiba jatuh sakit dan didiagnosa leukimia atau kanker darah. Ini nih, gantung turi kapan pasti Syakira nih. Cantik ya. Mbak Denada, apa kabar Syakira sekarang? Baik, dia baik-baik aja. Ya, maksudnya kadang-kadang kalau misalnya kalau ditanyain mau bilang baik-baik aja, agak gimana ya? Karena gini, aku kepengennya sih ada satu kondisi yang lebih aku harapkan untuk aku bisa bilang bahwa dia baik-baik aja. Tapi apakah ada kemajuan positif dari hasil kemoterapi yang dilakukan di Singapura? Again, mensyukuri apa yang ada. Dalam keadaan dia sudah dari Juni ya, berarti ini sudah masuk bulan ke-8 kan, dia melakukan kemoterapi gitu. 8 bulan makan kemoterapi bukan proses yang mudah. Sangat tidak mudah. Sangat amat tidak mudah, apalagi buat anak sekecil dia. Betul, 6 tahun. 6 tahun ditambah lagi dia harus punya beban yang menurut, ya ini sih sok taunya aku, tapi aku yakin secara logika, dia umur 6 tahun harus pindah ke satu negara without knowing ini ada apa. Betul, without knowing ada apa. Jadi sampai sekarang belum tahu penyakit yang diderita? Dia nggak pernah tahu for sure. Dia tahu bahwa dia sakit, dia tahu bahwa dia tidak sehat, dia tahu bahwa dia di Singapura sedang kita sama-sama ikhtiar untuk kesembuhan dia, tapi dia tidak pernah, kita di rumah tidak pernah memberikan dia impresi bahwa ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang serius. Berarti apa yang dikatakan anda kepada Syakira pada saat Syakira bertanya, Mama, aku harus ngapain? Aku ini sakit apa? Which is, dia pernah tanya itu sama aku. Dan aku selalu jawab sama dia, itu sama seperti aku ngomong sama orang lain, itu pilak. Istilahnya gitu. Melihat anak seperti itu, dan juga bolak-balik karena pekerjaan anda di Jakarta, anak anda di Singapura. Betul, betul sekali. Tapi kalau saya mau mengeluh, kayaknya saya kayak nggak tahu diuntung gitu. Karena lihat, saya dikasih kayak begini, tapi Tuhan masih saya kasihi pekerjaan. Anak saya disuruh kemoterapi, berat, tapi Tuhan berikan dia kekuatan. Begitu. Saya nangis setiap hari. Setiap hari? Hampir tidak ada satu hari pun yang saya lewati tanpa saya nangis. Pada saat anda berdoa? Pada saat saya berdoa, pada saat saya diem, pada saat saya melihat dia, pada saat saya membayangkan dengan ketakutan-ketakutan saya sendiri. Which is menurut saya sangat amat manusiawi gitu. Tapi Tuhan tetap kasih saya kekuatan untuk bangun besok harinya dan melakukan lagi apapun. That is need to be done. Apakah anda menangis depan Syakira? Enggak. Enggak boleh. Jangan, jangan. Kadang-kadang, urge untuk nangisnya itu luar biasa sekali. Sehingga saya harus masuk ke dalam kamar mandi, saya nyalakan shower-nya kencang-kencang. Saya mandi, tapi sambil saya mandi, saya nangis sejerit-jeritnya saya bisa. Keluar dari situ, saya dalam kamar bersih, anak saya nggak lihat saya kenapa-napa. Atau pada saat dia tidur, saya akan sembayang, di situ saya akan disujud saya, saya akan nangis sejadi-jadinya. I need it. Saya perlu tempat untuk saya bukan ngeluh, bukan mempertanyakan kenapa, bukan protes. Karena saya nggak pantas untuk bikin itu. Tapi untuk mencurahkan apa yang saya rasa. Pernahkah dengan kondisi yang ada, kemoterapi yang begitu berat, efek yang luar biasa kepada Syakira? Syakira berontak, Syakira lelah dengan pengobatan, atau Syakira menangis? Ih, sering. Jadi dia pertanyaan dia, kadang-kadang setiap malam kalau dia mau tidur, dia nanya ibu, Besok hari apa ibu? Terus misalnya, besok hari minggu, saya diam. Saya bilang, besok kita kenuh nggak ke NUH ya, ke rumah sakitnya dia. Terus aku bilang, nggak. Nggak penuh kok. Lega. Alhamdulillah. Ada satu kemo yang paling menakutkan buat dia, itu adalah kemo IT. Kemonya yang langsung disuntikan ke sum-sum tulang belakangnya dia. Itu dia paling takut sama itu, paling worry sama itu, dan kalau dia harus melakukan itu, saya bilang. Karena itu paling sakit? Untuk melakukan IT itu sebenarnya, di awal-awal Syakira melakukan itu dengan sedasi. Jadi dia dibikin dalam satu keadaan, di mana dia nggak 100% dibius tidur, tapi juga tidak sadar. Itu prosedur yang cukup harus dilakukan dengan hati-hati ya, kalau si pasiennya harus ditaruh di dalam satu state yang dia tidak bisa mempunyai kontrol penuh terhadap dirinya dia. Tapi ternyata Syakira ini tidak suka dengan keadaan itu. Dia nggak suka pusingnya, dia nggak suka keadaan aftertaste mulutnya. Dia katanya nggak enak kalau habis di bius, setengah bius itu disedasi. Jadi dia memutuskan dia harus melakukan itu dengan sadar. Berarti rasa sakit yang dirasakan akan semakin terasa? Ya. Gitu. Anda memperbolehkan? Dia yang minta. Anak saya pada saat pertama kali IT itu dia nangis dijeritan gitu. Dia itu berusaha untuk bilang sama saya, misalnya dia sakit nih, dia ngeluh, dia sakit gitu. Dan dia ngeliat saya mulai, saya mulai worry gitu. Saya ngeliat dia, kenapa apa sakit? Dia langsung bilang gitu, no no ibu sakit sih, tapi it's not that hurt, it's okay gitu. Menjadi jurus andalan Anda Mbak, Mbak Dena, pada saat Syakira mulai letih, pada saat Syakira mulai capek, pada saat Syakira mulai down, apa jurus utama yang mungkin makanan. Mainan baru. Dulu di awal-awal saya selalu bilang gini sama dia, Syakira, pokoknya setiap kali Syakira ke, karena dia masih di awal-awal masih ketekan banget kan. Setiap kali Syakira ke NUH dan Syakira bisa melakukan semua kemo dan juga dengan berani, being a brave girl, behave dengan baik, ibu akan kasih tiga hadiah. Setiap kali saya pulang ke Indonesia, setiap kali saya pulang ke Jakarta, kerjaan saya adalah borong mainan di pasar gembrong. Anda sudah habis 4 miliar rupiah. Buat anak yang sedang melakukan tembok kemoterapi, demam itu 38 derajat harus masuk rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih.